Intro Prajurit CESnya terlibat aksi baku tembak dengan militer Ukraina di kota Mariupol Rekabannya rame beredar di media sosial telegram pada Senin 7 November 2022 Selama penyerangan di kota Mariupol, tentara CESnya melakukan tembakan akurat pada posisi pasukan Ukraina Tampak dalam rekaman ledakan terjadi sebanyak dua kali pada posisi pasukan CESnya Meski terancam, pasukan CESnya memutuskan untuk tidak mundur sampai pasukan lawan menderita kerugian kesan Terima kasih telah menonton! di Anbu jengizcantat jengizcantat Biasah letak, agak ifat. Then berikutnya, maaf! Tidak, tidak berhenti, trot kecil! Bukit pangkat pada pangkat pada pangkat pada warna. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 331 pesawat Ukraina, 169 helikopter dan 2.452. Kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari Kubutyev Kementerian Pertahanan Ukraina mirilis total 75.930 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-256.